Intro Materi diskusi 1. Posisi yang dicapai selama pandemi 2. Rencana yang dipersiapkan 3. Perubahan budaya dan identitas bisnis 4. Proyek baru yang perlu dikerjakan 5. Kesiapan rencana dan proyek bisnis 2. Rencana yang dipersiapkan 1. Menentukan arah bisnis mencapai target 2. Tindakan untuk mencapai tujuan 3. Rencana tindakan pada masa krisis 4. Rencanakan secara matang 5. Pikirkan secara luas dan mendalam 3. Perubahan budaya dan identitas bisnis 1. Budaya dan identitas bisnis akan berubah akibat pandemi 2. Pengaruh krisis terhadap SDM 3. Kesiapan budaya bisnis menghadapi krisis 4. Pandangan karyawan pasca pandemi 4. Proyek baru dikerjakan 1. Estimasi proyek 2. Perencanaan proyek 3. Eksekusi proyek 4. Pemantauan dan kontrol proyek 5. Penutupan proyek 5. Estimasi proyek 6. Ada dua dokumen bisnis dan studi kelayakan 6. Perencanaan proyek 7. Ruang lingkup 8. Kebutuhan bisnis 9. Tujuan 9. Hasil 10. Manfaat proyek 10. Ruang lingkup proyek 10. Pemantauan dan kontrol proyek A. Penunjukan pengawas proyek B. Pemantauan lapangan C. Evaluasi proyek D. Perbaikan proyek E. Laporan kemajuan pekerjaan Penutupan proyek Evaluasi proyek 100% Serah terima proyek Pembayaran proyek 95% Masa perawatan Dan pembayaran 5% 5. Kesiapan rencana dan proyek bisnis 1. Studi kelayakan 2. Level kepentingan studi kelayakan 5. Manfaat studi kelayakan bisnis 4. Aspek yang disarankan 5. Studi kelayakan 6. Untuk mengidentifikasi masalah 6. Peluang 7. Menentukan tujuan 8. Menggambarkan situasi 8. Menentukan hasil yang sukses 9. Menilai berbagai biaya dan manfaat 9. Untuk mendukung pengambilan keputusan 9. Isi studi kelayakan 10. Deskripsi bisnis 10. Pasar teknologi 11. Keuangan 11. Struktur organisasi bisnis 11. Kesimpulan tentang bisnis 11. Level kepentingan studi kelayakan 12. Dari 50 12. IDI bisnis 13. Yang dilakukan 14. Hanya satu yang layak secara komersial 14. Studi kelayakan bisnis 15. Atau SKB 15. Untuk menghindari kerugian 15. Bila SKB 16. Melanjutkan rencana bisnis 16. Sepenuhnya 16. Manfaat studi kelayakan bisnis 17. A. Mengurangi risiko kerugian 17. B. Memudahkan perencanaan bisnis 18. C. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 19. D. Memudahkan pengawasan 20. E. Memudahkan pengendalian 20. Aspek yang disarankan 21. Melihat fakta lapangan 23. Terdapat beberapa aspek 23. Di antaranya 24. Aspek pasar 24. Aspek internal 25. Aspek hukum 26. Hukum 26. Dan legalitas 27. Dan aspek eksternal 27. Di dalam aspek internal 28. Terdapat aspek pemasaran 28. Aspek teknologi 29. Aspek keuangan 29. Dan aspek SDM 30. Terima kasih 30. Jangan lupa 30. Like and share 30. Dan subscribe 30. Dan subscribe 30. Dan subscribe tossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss